kita kita singkirkan dia bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke muka surat 127 dari syarah salasatil usul dan diwajibkan kepada nabi sholat lima waktu berarti sholat lima waktu diwajibkan di mana di mekkah atau madinah semua tempat bukan maksudnya syariat pertama kali datang dalam keadaan nabi di mekkah atau madinah madinah atau mekkah apa masjidil aqsa mekkah oh perlu orang yang lebih besar apa ya di atas langit ketujuh dia lain memang sholat itu lain bukan di mekkah bukan di madinah lain dia nabinya disuruh naik kesana nabi sholat di mekkah selama tiga tahun sepuluh tambah tiga kemudian apa jadi tiga belas dan setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ilal madinah ke madinah kita baca ceratan kakinya kolal imam ibnu usaymin rahimahullah wakana yusolli roba'i yata rok'atain beliau melaksanakan sholat yang 4 rekaat itu 2 rekaat sebagaimana dalam hadis aisyah muttabakun alaih furitati sholatu rok'ataini rok'atain sholat itu diwajibkan dengan bilangan 2 rekaat 2 rekaat kata al-hawwit itu untuk yang sholat 4 rekaat menjadi 2 rekaat kalau maghrib tetap dia 3 rekaat baik, falam mahajaran nabi yusollahu alaihi wa sallam ilal madinah jika disebutkan apa itu ukmi labi arba'i rokaat setelah nabi sudah hijrah ke madinah maka disempurnakan atau ukirat ditetapkan menjadi 4 rekaat 4 rekaat atau alafat yang lain apa ukirat fi safar wa zidat fil hador ditetapkan 2 rekaat itu waktu safar dan untuk yang hador yaitu hadir di madinah hadir di negeri masing-masing menjadi 4 rekaat kemudian ini kurang alih ya padahal dari mansub-mansub sallallahu alaihi wa sallam bilhijrati ilal madinah Allah azzawajalla memerintahkan nabinya muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk berhijrah ke madinah sebelum namanya madinah itu nama dahulunya apa ya iya yastrib nabi menukarnya karena yastrib ini makna asanya apa berdosa nah dirubah menjadi al madinah an nabawiyah jadi madinah nama lain apa madinah dengan yastrib nama lainnya apa lagi ya apa iya toibah dan toibah dan toibah betul kata nabi tatkala berbicara tentang apa itu dajal yang tidak mampu untuk masuk di dua negeri mekah dan toibah yaitu madinah itu karena penduduk mekah menghalangi nabi dari menegakkan dakwah beliau wafi syahri rabi'il awwal pada bulan rabi'il awwal minal amis salisa asyar dari tahun 13 minal bi'sah 13 kenabian tahun 1 hijriah yaitu tahun 13 kenabian wa sholan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ilal madinah bi muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di madinah muhajiron dalam keadaan berhijau min makkah dari makkah al baladil awwal negeri pertama lil wahyi negeri pertama tatkala nabi mendapatkan wahyu istilah lain apa mahbatul wahyu tempat turunnya wahyu yaitu makkah wa ahabbal wa ahabil bilati'il allahi wa rasulih makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan rasulnya wa khoro jamin makkah tamu hajiron beliau keluar dari makkah dalam keadaan hijroh bi'idni robih dengan seizin robhnya sebagaimana tatkala sudah ada perintah untuk hijroh para sahabat diperintahkan hijroh tapi nabi sendiri belum nah abu bakar datang kepada nabi minta izin untuk hijroh maka nabi mengatakan tunggu sampai sampai apa kita ada perintah untuk hijroh sama-sama maka abu bakar pun menantikan sampai keluar bersama nabi setelah beliau tinggal di makkah selama 13 tahun menyampaikan risalah robhnya mendakwahkan mengajak manusia kepada robhnya diatas ilmu dan keyakinan kemudian beliau tidak mendapatkan dari mayoritas orang kurais dan para pembesar mereka selain penolakan kepada dakwah beliau dan keberpalingan dari dakwah beliau tetap kebanyakan orang itu tidak mau beriman yang mau beriman hanya sedikit-sedikit saja kebanyakan manusia tidak mau beriman walaupun engkau menginginkan itu selain juga apa gangguan yang keras kepada rasulullah saat kala beliau sedang sholat di dekat kaabah tahu-tahu dicekek dengan baju oleh siapa utbah bin abimu'ay sampai kemudian datang abubakar untuk menolak orang tadi dan gangguan yang lain waman aman nabi juga gangguan yang keras terhadap orang yang beriman kepada nabi siapa yang dibunuh di makkah sahabat yang dibunuh di makkah siapa ya ingat tidak ada laki-laki ada perempuan yang dibunuh yang lain disiksa berdarah-darah yang sampai dibunuh siapa siapa wanita yang pertama kali dibunuh di dalam islam sahabat nabi sohabiat gimana cara kita membantu ya bantu aja lah kenapa penting enggak kita pengen kasih isyarat isyarat ayah dari ayah dan ibu dari Ammar berarti siapa ayahnya siapa berarti namanya ya iya yasir Ammar bin yasir yasir dibunuh ditusuk demikian pula ibunya ibunya Ammar siapa ibunya Ammar siapa ibunya Ammar anak-anak ada yang ingat kalau tidak kita serahkan ke bapak-bapak berarti ya betul si umu yasir siapa siapa bapak-bapak aja siapa siapa nama istrinya yasir itu oh abu na'em aja ya iya sumayyah betul syahidah pertama di dalam islam di zaman Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam iya sampai tingkat penyiksaan kalau islam yang berjaya islam yang dominan nanti orang kafir menuntut hak asasi manusia kalau orang kafir yang dominan nah udah kita akan disakiti sering disakiti seperti yang di India sekarang banyak saudara-saudara kita yang disakiti diskriminasi dan sebagainya tapi kalau orang orang Hindu yang minoriti ya kita diwajibkan untuk menghormati sebesar-besarnya na'udzubillah kemudian dikatakan disini hata'alal amrubihim ala yaitu roja'a atau soro jadilah urusannya itu menyebabkan mereka ila tanfizi khitotil makar mereka maksudnya adalah orang-orang kufar kurais melaksanakan khitoh khitoh itu rencana rancangan makar tipu daya wal khidah ini sama ya tipu daya makar dan tipu daya liqotlin nabiye sallallahu alaihi wasalam untuk membunuh nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam haithu jetama'a kubara'uhum yang mana para pembesar kurais itu berkumpul fidarin naduwah di balai pertemuan balai orang ramai kurais yang dipanggil sebagai darun naduwah tempat musyawarah watasyawaru mereka saling bermusyawarah mada yaf'alu nabi rasul sallallahu alaihi wasalam apa yang hendak mereka perbuat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasalam hina ra'au ashabahu yuhajirun tatkala mereka melihat para sahabat nabi sedang berhijrah ilal madinah ke madinah ada juga yang tempat hijrah yang lain mana waktu itu tempat hijrah yang lain mana yaman iya habasyah betul habasyah yang di yaman sendiri hijrah waktu itu siapa yang hijrah dari yaman tiba di habasyah siapa nama sahabatnya ya abu hurairah ke madinah sisi abu hurairah ke madinah yang ke yaman yang ke yaman yang dari yaman malah ke habasyah ingin ke yaman tapi apa kapalnya dibawah angin yang kuat akhirnya malah tiba di habasyah jumpa sahabat-sahabat yang lain kalau abu hurairah alhamdulillah boleh tiba di madinah yang tiba di habasyah siapa dari yaman sahabat yang yang pandai baca koran rajin baca koran tuh siapa 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 sahabat yang baca korannya baik bacaan korannya baik yang diberi suara seperti suaranya nabi dawud ya abu musal as'ari betul kemudian dan pastilah nabi muhammad akan menyusul mereka ke madinah dan pastilah nabi muhammad akan mendapatkan pertolongan dan bantuan minal ansor dari para sahabat ansor aladzina bayauh yang membayat nabi bayatnya waktu itu dimana ya bukan waktu itu bayatnya dimana ketika mereka berjanji akan apa menolong nabi kalau nabi sudah tiba di madinah bayatnya ada dimana waktu itu malam-malam itu malam-malam itu di anak-anak siapa yang ingat sering disebut juga di mana ada yang ingat atau ismail ingat bayatnya dimana bayat pertama kali mana iya di akabah betul kemudian ala ayamna'uhu mimma yamna'uhu naminhu abna'ahum wanisa'ahum bahwasannya mereka akan melindungi yamna'uhu yaitu melindungi melindungi nabi dengan perlindungan yang mereka berikan kepada anak-anak dan istri-istri mereka wahina izin takunulah hudjaulah ketika itu kalau sampai muhammad tiba di madinah dia akan memiliki daulah kekuasaan orang kurais takut ala kurais untuk melawan orang kurais faqaulah aduwullah abu jahl maka musuh Allah yaitu abu jahl siapa nama abu jahl ya siapa nama abu jahl siapa iya amr bin hisam toib ar-ra'yu pendapat saya anna'khudha min kulli qabilah dari setiap dari setiap kabilah fatan syaban fatan pemuda syab juga pemuda anak muda jalidan yang yang cergas cergas itu gimana ya suka minum milo gitu ya cergas ya almuhim yaitu badannya kuat dan kesit orang niswa bilang kesit boleh bergerak dengan cepat dan kuat summa nu'ti summa nu'tiya kulla wahidin saifan sorima kemudian kita berikan pada masing-masing dari para pemuda tadi pedang yang tajam summa yakmidu ila muhammad kemudian pergi menuju ke muhammad faya dribuhu barbata rojulin wahid selanjutnya mereka memukul dia dengan pemukulan seorang lelaki itu sama-sama menebas badan nabi faya ketuluh sehingga mereka membunuhnya wanastari hamin dan kita segera rehat dari muhammad ini menurut si abu jahl faya tafar rokodamuh maka darahnya itu terbagi-bagi terbencar-bencar filqobail di kabilah-kabilah karena masing-masing kabilah ada wakil pedang masing-masing kabilah ada darahnya muhammad falayastati'u falayastati'a banu abdi manaf maka keluarga abdu manaf yakni asyiratan nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu apa anak-anak dari abu talib tidak mampu ayuharibu kaumahum jamian untuk memerangi kaum mereka semuanya kalau hanya satu kabilah yang membunuh muhammad kita tak mampu untuk menghadapi bani abdi manaf tapi kalau semua kabilah ikut membunuh abdi abdi manaf tak akan berani memerangi semua maka mereka akan rela dengan diberi dia diberi tebusan tebusannya berapa tebusan orang terbunuh itu berapa seratus ekor kambing unta iya seratus ekor unta kami berikan kepada mereka dia tadi rencananya begitu dipimpin oleh siapa acara tersebut dipimpin oleh siapa acara musyawarah buruk itu dohirnya abu jahw tapi bukan ada bapak tua dari necet yang yang datang disitu ya iblis dia menyamar jadi bapak tua setiap kali mereka mengatakan kita tangkap dia si iblisnya bilang itu bukan pendapat yang baik nanti jangan-jangan lepas lari yang lain mengatakan sudah kita biarkan lari biarkan dia pergi ke madinah iblisnya bilang itu bukan pendapat yang baik nanti dia menang disana jadi apa penguasa ketika abu jahal mengatakan sudah kita bunuh dengan cara begini itulah pendapat yang betul kata si iblis itu menyamar jadi bapak tua berarti waktu musyawarah mereka tak baca ayat kursi namanya orang musyrik maka Allah memberitahukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bima'arodal musyrikun tentang apa yang diinginkan oleh kaum musyrikin wa'adhinallahu bilhijrah dan mengizinkan kepada nabi untuk hijrah walaupun nabi Muhammad kuat walaupun wajib tawakal pada Allah tapi ketawakalan itu bukan menghalangi kita dari menempuh jalan-jalan yang disyariatkan diantaranya apa hijrah walaupun kalau mati mati syahid tapi bukanlah kita menyerahkan nyawa begitu saja masih ada kesempatan dakwah di tempat lain berdakwah di tempat lain wakana abu bakirin radiyallahu anhu kotajah hazamin qoblu lil hijrah ketika itu abu dan sebelum itu abu bakar radiyallahu anhu telah mempersiapkan untuk berhijrah ilal madinah ke madinah dengan apa membawa dua ekor unta sudah mempersiapkan faqalalahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala rislik maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa itu berjalanlah perlahan-lahan yaitu tunggu dulu fa'ini arju ayyuk dhanali karena aku berharap akan diizinkan untukku fa'ta'akhara abu bakar maka abu bakar pun ta'akhor yaitu menunda keberangkatan radiyallahu anhu liya sahaban nabiya sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai nabi sallallahu alaihi wasallam uh masya Allah ceritanya panjang dan ini sahih cerita-cerita yang disebutkan disini kita tambah satu baris kira-kira coba alat aisyah tu radiyallahu anha fa'bainama nahnufi bayti abu bakar aisyah bercerita tatkala kami sedang ada di rumah abu bakar yaitu di rumah ayah saya aisyah waktu itu kira-kira umur berapa waktu itu ya umur berapa kira-kira iya baru sekitar 6 ketika ditinggal nabi hijrah itu aisyah usianya 6 tahun sudah menjadi istri nabi cuma nanti apa di bersatunya itu setelah usia 9 tahun fi nahrid zohiroh yaitu di tengah hari fi muntasopin nahar yaitu di pertengahan siang nahar si leher ya zohiroh itu adalah siang yang sangat jelas idha yaitu tiba-tiba saja bi rasulillahi sallallahu alaihi wassalam alal bab rasulullah sallallahu alaihi wassalam sudah ada di depan pintu ala jangan diartikan di atas nabi di atas pintu bukan tapi di depan pintu di hadapan pintu rumah mutakon ni'an memakai apa itu baju yang ada kina ada tudungnya semacam topeng agar orang kurais orang-orang yang musyriknya tidak mengetahui faqallah abu bagrin fida'an lahu abi wa ummi ayah dan ibu saya menjadi tebusan untuk beliau wallahi maja'abihi bihadihi sa'ah demi Allah tidaklah beliau yaitu nabi datang di masa sekarang ini illali amr kecuali karena suatu perkara perkara yang besar kelanjutannya di masa hadapan insyaallah wa allahu a'lam subhanakallahumma wabiham tikala ilaha ila anta astaghfiru kawa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin jazakum beri jazakum